We don't wanna hear Ada God's Plans di sana Iya ini dia arah pesawat yang lurus dari Captain menuju observatory Dan bener aja sudah ada tim yang bakal langsung turun aja New Gang bakal mencoba untuk meratakan teman-teman dari Captain Bukan teman-teman sekian lutingannya Ini secara circle dan juga map cukup kebagi rasta Dan yang paling penting itu di tengah itu ada teman-teman dari satu tim yang sangat luas pembagiannya gitu ya Dan udah terlihat disini sepertinya God's Plans Udah bakal saling mantau ade coba maju Sang Souza disini melihat adanya satu orang gak punya senjata kelihatan itu Cuman megang tangan kosong aja Tapi Souza sudah menggunakan P90 disini Wah ini kayak perdana banget kalau aku lihat First Rider turunnya di area Sentosa Dan sepertinya dari Sentosa sendiri ada dua tim Dimana sepertinya dari teman-teman GDP juga harusnya nantis bahwa ada satu tim yang dekat banget sama mereka Dan gue rasa dari GDP dan juga teman-teman dari First Rider juga bakal sudah saling tau nih ya Tinggal mereka gimana siap karena gue rasa ada satu orang dari First Rider yang mencoba untuk menunggu Dan tiga aja tuh masih mencoba untuk ngeluting dulu banget sih Gila dan bener-bener dilepas gak mau ambil resiko inilah Ini yang gue bilang First Rider sendiri secara game plan itu sangat matang dan penuh perhitungan Mereka gak mau ambil kerugian sedikit pun hanya karena kill di early game Dan perlu kita catat juga First Rider sendiri adalah tim yang paling konsisten Tidak melakukan fight early di early game Entah itu di FFML maupun di FFPM kemarin gitu ya Setuju dia setup defense mereka tuh sangat kuat bahkan sampai ke late game ya Perfect banget begitu dia mencoba untuk masuk ke dalam zona akhir ya Tapi di sisi lain ada teman-teman dari AAA atau ASTEC AORNO Bakal mencoba untuk membeli senjata di machine gun dulu Nah itu dia ada vending machine yang memang kita tau juga cukup membantu Untuk fase-fase early game supaya lo bisa dapetin senjata yang lebih proper lagi Untuk First Rider juga gue boleh bilang ini bukan jadi satu hal yang cukup sulit di fase early game Semuanya temponya tone down banget mengingat ini memang juga cuman 9 tim Tapi gak mengurangi dari keseruan acaranya ya Iya pastinya dan ini perdananya First Rider yang dimana kita gak bisa lewatkan gitu Perwakilan Indonesia yang memang sebenarnya banyak gak dinotis orang Betul banyak gak dinotis orang tapi yang perlu kita notice juga adalah mereka itu bagian dari perwakilan Indonesia Jadi sudah sepantasnya kita harus dukung siapa pun perwakil Indonesia ya kan Moevos, Moefer itu kita dukung dan ngomongin soal skill nih Skill yang digunakan sendiri menurut gue cukup adaptif juga Dari teman-teman First Rider mereka masih lebih ke arah Indo style banget ya kan Dimana walaupun kemarin udah ada Wukong karena buff Tapi tetap dengan krono yang memang ternyata lebih efisien Mengingat kalau ke turnamen kan lo gak kayak barbar gitu Kayak lo ngekill, keno, reset lagi dapet buff dari si si Wukong Tapi kalau kita berbicara turnamen, lo benar-benar memperhitungkan setiap skill yang lo keluarkan gitu ya Tapi kalau berbicara dengan skill ini ada yang unik Dari lu sendiri itu ternyata dia tidak mau pakai Kelly-nya ya Kayak biasa Brazil tuh dengan metanya ya Dia tanpa Kelly terus juga ini juga ada nih dari God Plan juga Dia sendiri dari Latam, pokoknya region-region kayak deket-deket Brazil Latam-Mena tuh kayak udah lu merabat gak pakai Kelly Tapi lu bisa liat ada Alvaros, ternyata, langkat ada yang terpembak dari arah kecewaan Marta Electric Sudah memantau juga kalau kita perhatikan sudah terlihat juga ada dari Dea Di arah sebelah kiri, udah ada time turner juga keliatan kebuka Ini jadi satu info untuk temen-temen dari God Plan Oke disana ada yang udah ngebuang skill-nya Dan kita tahu krono sekarang skill-nya jadi lama banget ya Benar, dan gue rasa disini keputusan yang bijak juga bagi temen-temen dari God Plan Dia mencoba, yaudah kita mencoba untuk strafing dulu Terus kita cabut dulu nih bakal gak cuan banget Kalau ibaratkan kita bakal fight early dan kita bakal membuang resort saja kejaan Sedangkan dari Sentosa tuh mereka kayak looting-nya tuh fast Karena dia tahu nih ada First Rider yang masih stay di sana Dia tahu dia sudah di tapping-tapping sama temen-temen First Rider Dia bakal cabut dulu kalau Mars Benar, dan ini dia ada tim yang juga lagi hangat juga dibicarakan ya Yaitu NWG perwakilan dari Singapura juga yang cukup-cukup potensial bisa gue bilang Tapi lu harus lihat juga di minimap udah ada temen-temen dari HQ Esports gitu ya Karena mereka bakal segera matau dan memastikan ini area milnya ada orang apa enggak Kalau seandainya ada, ini dari temen-temen NWG sendiri harus berhati-hati Iya, dan gue rasa disini temen-temen hacky yang tadinya dia turi di area mil Dia enggak bakal meninggalkan milnya begitu aja Karena ada temen-temen NWG yang rotasinya cepat Bahkan dari Captain menuju ke Mil, tapi lihat-hati Wow, apa nih? Ini yang gue suka nih dari sang Captain Darko Timing pergerakan rotasi mereka menuju ke checkpoint berikutnya itu Bener-bener tidak dikuduga-duga oleh tim lain gitu Sampernya dia punya space created untuk dia sampai ke drop zone atau checkpoint yang mereka ingin tuju Dan pattern kayak gini, ini masih sama kayak model di FPM kemarin merubah Jadi emang enggak banyak yang di apa ya, yang dirubah secara teknis tapi lebih ke arah mungkin awareness-nya gitu Di sisi lain, udah ada Faixie Horror yang berhasil dapetin satu player dari God's Land Tapi juga udah ada NWG Hazel disini karena N60-nya bakal padu Call of Combat terlalu berbahaya juga Ntarik dulu dirinya mundur ke belakang, gak punya medkit, inget gak? Oh my god Oh my god Tumpang satu oleh Funky M Terlihat juga ada seorang Mr. Frost yang coba bergerak mendekat Timeturner kelihatan cuma bakal segera dihancurin Udah kenap juga NWG Saimbat HQ disini bener-bener mendominasi Dan kita bisa lihat juga ada satu player lagi dari NWG yang harus segera dieksekusi di arah bawah yaitu Hazel Ya, tersisa satu orang aja sepertinya dari teman-teman New Gang Bakal mencoba untuk cabut kah? Tidak Karena sudah ada dua yang tereliminasi dan itu sangat cuan banget untuk teman-teman dari Heke Tapi di sisi lain, di factory-nya sendiri, sudah ada yang terpulangkan juga dari karmanya Yes, yes, ini GDP atau God's Land yang tadi sempat kena firing dari Faik Suror Ini Faik Suror juga jadi salah satu kontender yang berbahaya juga gitu Karena dia dari Aeroppa, ya kan lu tau kan kalau Aeroppa tuh biasanya secara muscle atau secara otot tuh secara mikro nih kuat gitu ya Kuat ya Dan ini bisa lihat kayak bahkan loh ada yang masih pake ini ya ada yang masih pake Wolfram Dia pake Hayato juga kan ini emang perlu banget ya dipake ya Iya, dan lagi-lagi gak ada Kelly-nya gitu Gak ada Kelly-nya, dia lebih milih pake ini juga, Wukong gitu ya Wukong ya, dan ini dia sepertinya dari GDP yang sudah terculik satu tapi tidak memungkinkan mereka untuk gentar juga Karena masih ada tiga personal lainnya yang dimana juga satu tim itu masih mencoba menunggu dulu Dan ini dia perwakilan dari Indonesia kita dari Force Rider yang sudah mendapatkan satu kompon mereka yang sangat nyaman Udah di tapping-tapping aja dan disana ada Darko yang sudah mendapatkan beberapa damage aja Yes, yes, yes mulai coba di firing-firing karena dari dia sendiri udah mulai sadar Tarek, Remind, Heart Crew dan juga Jiroi sudah sadar Dan ternyata itu malah menjadi sinyal untuk teman-teman First Rider menarik diri Gak mau terlalu terburu-buru, gak mau terlalu tergesa-gesa karena mereka sadar ini bukan waktu yang tepat untuk Buka perang dan mereka sadar betul ini masih circle pertama ya Benar, apalagi dari teman-teman First Rider kita bisa lihat dari Joker aja yang masih menggunakan helm 1 dan V1 Masih belum proper banget untuk melakukan engage di awal Dan gue rasa disini dari teman-teman First Rider dia mencoba untuk udah kita dapetin tengah dulu Kita holding position, tunggu Jono menyusut baru kita gerak Yes, tapi yang perlu gue catat juga disini adalah dia salah satu perwakilan dari Mena Yang kalau kita berbicara region atau server Mena ini secara defensif mereka kuat gitu ya Jadi kalau lu mau adu kuat-kuatan secara defense dan posisi tadi First Rider kayak gitu Lu main tidak bijak gitu, karena posisinya First Rider gak tau persis dimana-mana aja posisi dari dia itu sendiri Itu dia, ini pasti bakal pecah banget di light game-nya Tapi aku mau ngingetin lagi nih, untuk teman-teman survivor yang ada di rumah Jangan lupa bajerin kolom komentarnya dengan hal-hal yang positif, komentar yang positif Jangan lupa juga STG apa Stag FF, Vindobers 1, ayo kita dukung First Rider supaya bisa menjadi perwakilan tambahan nanti Untuk kita di final bersama EVOS Divide So, ini gue masih sangat excited banget dan gue udah melihat ada pergerakan yang sangat kementing Yang gue lihat juga di fase Liga kemarin Attack all around, mereka kalau main di Bribunaya ini emang gak melakukan banyak pergerakan Dia turun di Bimasakti, abis itu dia gerak dikit ke arah patahan menuju ke arah pocinok dan juga faktor ini Emang hal yang sangat-sangat sering mereka lakukan Dan bagian posisi mereka ini bisa ngelacuin jempol juga Tapi ini tinggal gimana eksekusi dari lawan-lawannya Mencoba sadar dan juga aware kalau di area tengah ini udah ada teman-teman dari attack all around Benar banget, dimana juga sudah ada redzone juga Dan ini dia kita bisa lihat dari minimapnya Dimana ada penumpukan di area pocinok dan juga masih masuk area dari faktorinya sendiri Ini udah pasti berarti untuk jalan selanjutnya itu masih dekat-dekat sama redzone-nya sendiri pasti Betul, karena apa? Karena mereka juga pasti menggunakan info box gitu Dimana ini udah pasti gak bakalan leset dan bener aja Sekarang saat ini untuk positioning attack all around Aduh aduh kugat ya emang kena danger zone di turnamen itu udah pasti centang ya Udah pasti verified gitu ya Udah pasti verified Kan cuman kita doang ya kan udah ranked tapi abang-abang di pro player juga kena danger zone bro Ini untungnya dia kena satu orang Kalau kena semua kita flashback lagi sama infos Waduh waduh tapi ngomong-ngomong ini soal rotasi ada juga HQ yang menjauh banget Ngomong-ngomong dari tadi dia di milik Terus sekarang ini looter ke captain ke kota tua Sekarang mereka udah nyampe deket-deket pocinok Jadi cukup berbahaya juga nih ya Iya harusnya berbahaya Karena mereka sudah dapat bekal dulu Anjul Dua poin tuh lumayan untuk dia early Yes, yes Dan terbukti mereka juga sekarang lagi bakar-bakar menjadi key leader Tapi kalau ngomongin skill-skill dari HQ sendiri gak beda jauh sama Indo punya gitu Gaya mainnya pasif agresif Jadi kalau lo bisa lihat skill-skill yang mereka terapin juga itu masih kayak pake Hayato Masih kayak juga pake Krono gitu Terus Moko mungkin tadi ada satu-dua orang doang Tapi sekarang Maksim Maksim pake banget Karena Maksim sendiri kita tau gitu Lo makin left-kid udah kayak pakein healer doang gitu Karena ini pasti mereka udah predik nih Bakal pecah perangnya tuh di last game Dan gue rasa disini sudah dapat pecahan perang lagi Iya, iya, iya Fikesur Orjan itu 25 disana Bakalan berjaga-jaga dengan satu woodpeckernya Dan juga sebenernya dari GDP atau God's Plans ini ninja Posisinya setnya juga udah ninja banget Dan ngomongin Factory Ini posisi dari God's Plans bisa gue bilang tidak diuntungkan Kenapa? Karena kalau seandainya mereka pecah perang disini Itu dari tim Dea bisa turun dikit bisa natakin GDP Yang kedua, Fikesur Orr bisa gue bilang aman banget Kenapa? Karena nanti kalau seandainya sihir kalian masih di Factory Dia bisa naik ke atas Ya kan? Manfaatin dual yang mereka punya Udah mereka enjoy the show Mantau-mantau orang-orang yang dibawah lagi perang Apalagi kalau mereka mendapatkan momen kayak blind spot gitu Betul Apalagi kalau dia pake senjata sniper Sniper, salincer, udah Tinggal natakin temen-temen yang bakal ada di bawah dia Yes, yes, yes Dan ini juga ada Crusher 09 Dan dengan Groza nya juga Kita tau Groza sendiri masih menjadi salah satu senjata priority Untuk segi range middle menuju yang jauh gitu Dan ada SPD juga nih dipegang sama Andres Setelah tadi dia dapetin satu sama nerdropnya Bisa dibilang cukup cepat juga Walaupun terlalu dini Tapi GDP emang gak mau menyanyiakan kesempatan di ronde pertama ini ya Ya karena mungkin dia tau nih posisi dia tuh cukup kurang mengenakan apabila ada temen-temen dari DEA yang bakal mencoba kami Makanya dia mencoba untuk membuat kami sendiri Mencoba mendapatkan obstacle mereka Dan gue rasa tadi dari temen-temen ini ya God's Plane ya Ada satu orang yang gak mempunyai medkit bahkan Sayang banget Dan yang menarik adalah Kalau lu perhatiin di minimap itu ada DEA, ada FDR, ada juga tadi di belakang tuh ada temen-temen dari SNG atau Singularity Invincible Itu kalau seandainya nanti setelah kalian nariknya ke arah factory Ini temen-temen dari FR bakal jadi palang pintu untuk temen-temen dari HQ juga sama Singularity gitu kan Wah ini yang aku bilang blind spot dari Darkall ini loh Bisa lihat sendiri banget Ini dia ya Captain Darkall Dan gue pun sekarang sering nyebut double sniper, double Darkall Double Darkall Double Factor, double Kenzo itu buat presiasi ya Betul, yang dimana mereka berarti sudah OP banget untuk menggunakan senjata yang mereka pakai Sampai ada julukannya Betul, sampai ada julukannya Tapi kali ini kalau lu perhatiin ombak juga sudah siap dengan CSS-nya yang kita tahu CSS itu damage per second-nya masih sangat merepotkan Dan kalau looting-annya itu seadanya, lu bisa bayangin kalau seandainya lu kena VSS terus lu harus ngurangin resource banyak banget gitu Oh ada EUAV yang udah di spawn juga, jadi informasi yang bagus banget diinterapin oleh laut Oke saat lagi sepertinya Brazil Regional akan bertemu dengan teman-teman dari Thailand Caramel masih berjaga-jaga di balik bangkai vehicle dan posisinya lu bisa lihat disiplin posisinya dari teman-teman Terima kasih telah menonton Sudah terpantau oleh teman-teman dari laut So, lautnya juga gak mau ambil resiko Tapi sudah mulai hari yang menemukan pergerakan Dan dia bersiap dengan satu Bangkrinnya terlempar dulu Awang Aduh tadi terlambat juga Bakas gradasi Sudah dibuka juga Tiga, bahkan oleh serang will Bersiap dengan double faktornya Tapi yang kesadaran terlambat Dibuka lagi Tenterman Ada yang sedang dilihat Langsung tidak bisa dilihat Cawal di situ Di sana Masih sudah dibuka lol Pertanam diri juga Cawal di situ Mencari mana set player dari Masih ini malah yang jadi mengundang banget Bruno dari rakyat jauh juga Ada Nezal itu sedap tin punggak Gak diuntungkan di sini teman-teman Dari atas kalau laut Sengira Jika ada dua kali Gossi Tata-tata M60 Dan ada laut Teman-tata Tim pertama yang pulang kembali ke lobi Ya, dimana ada teman-teman dari Asenji juga yang mencoba untuk menjadi third party Dimana Loatnya bakal-bakal Mungkin back off dulu gak sih? Back off dulu, reset dulu, dan kebetulan disini mereka sebenarnya udah membuat rembuk bentengnya mereka sendiri gitu. Mengingat tadi semua resource yang dikeluarin tuh udah gak tangguh-tanggu. Betul. Gak tangguh-gak tangguh. Bener, krononya udah diaktifkan juga, gula juga ditatangin banyak banget. Dan kita bakal liat di sisi lain ada Forsrider yang bakal mencoba didatangin oleh temen-temen dari Heki Esports. Yes, 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 HQ Esports. Sobat datang dari belakang, tapi kalau kita perhatikan posisi dari Forsrider dan juga HQ udah gak diuntungin. Di depan juga udah ada temen-temen dari tim Deah. Forsrider harus segera menjegal dan juga menghambat pergerakan dari HQ karena mereka harus segera masuk. Di sisi lain ada GDP Ninjaan tumbang, Jani terimakasumbang oleh Omar. Souza berhasilnya wow! Temis bakalan cuma dibajuin saat lagi ini dia. Indonesia momentumnya akan segera lagi maksimalkan oleh temen-temen dari Forsrider. Dibagang melihatnya ada kontrol joker dengan grosannya. Perbanyakan ombak datang bersiap untuk melakukan pergerakan dari arah Sundari. Gila Boy! Iya gila MRD Boss! MRD Boss! Dan kita akan segera melihat semaju lagi. Dan di sana sana sinkernya akan sebenarnya jalan fight-s-roll, tidak merupakan kemampu cabang. Gila pula yang paling gari lho. Yang maju dari kedua penalean yang sudah terlengahan setelah. Yes setesana tim 20 yang elef dan merasa disini ada tem-teman dari VX yang sudah menatakin satu orang di atas. ...ada papa X... ...Xker sudah mencoba untuk mencari vision aja tapi... ...Joker udah jadi... ...masuk ke dalam rune... ...Joker, Joker, Jokert... ...Joker mampu nggak bisa melawan temen-temen dari dia... ...karena datang lagi satu tim juga yang dia melawan... ...udah ada sebuah jalan juga... ...tar akutnya dari luar zona... ...pada keluar zona... ...udah sesuai pate ini dia... ...bakal coba digocek dulu... ...luar lagi dibuka juga... ...aduh sedikit misli... ...gak apa... ...buka keluar pertanda diri... Cukar masih bisa menggunakan medical kit, di balik satu. Ya, di balik satu kompon. Dia sadar dari samping kanan ada loss di sana. Lalu juga lagi pecah perang. Ini posisi yang sangat mendebarkan, tapi first rider sudah masuk top 4. Dengan perolehan poin. Loss, 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 Loss. Dengan gilasannya. Loss, Loss, Loss. Loss, Loss, Loss. Loss, Loss. Loss dari arah high ground. Dan loss bisa berbilang juga. Tapi ada jokernya kakinya, sepatunya kelihatan itu. Ya ampun! Awas, awas. Jokernya kakinya! Jokernya! Mereka nge- analyzing kelihatan ini dia. Gila, Boy! Udah dihabis, udah lah ya? Gak apa-apa. Gila, enak, gila. Lihat posisinya, lo minco. secara sirkot mereka menguatkan semua sisi lintas dan menyisakan seorang aja disana seperti yang akan keluar musim gak motang aja di jam 12 ya congratulations load ya oh ini aja muat yang kekasih ketepatan biahnya di match pertama kita tadi Free Fire World Series 20-25 ya 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 load buat mu orang go pertama ya ada uang ada 7 trono kemigasauan 7 ini bener-bener sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax